Mekanik Muda Stories and Tutorial Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial Penyebab utama RPM Toyota Avanza tinggi Langsung saja kita markisi, mari kita eksekusi Pertama kita lepaskan sensor ESG menggunakan oven place Lanjut Setelah kedua baut sudah dibuka terus tarik perlahan untuk mengeluarkan sensor ESG tersebut Ini bentuk sensor ESG setelah terlepas Kemudian kita siapkan lem hitam putih untuk mengakali sensor ESG Terus kita campurkan lem hitam putih, kemudian diaduk Setelah lem tercampur dengan sempurna, lalu kita oleskan ke ujung sensor ESG yang kemakan oleh waktu Pastikan lem menempel merata pada ujung sensor ESG Bila lem hitam putih sudah dipastikan kering sempurna, kemudian kita pasang kembali sensor ESG ke tempatnya Pastikan oles pada sensor ESG tidak tertinggal dalam pemasangannya Setelah sensor dan soket pada sensor ESG terpasang dengan sempurna Kemudian kita hidupkan mesin untuk mengetahui hasil Dan alhamdulillah RPM pun kembali normal Terima kasih atas waktunya, semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like ke komen dan subscribe Mekanik muda, tempat story di dalam tutorial